Intro Setelah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 6 November 2020 yang lalu, pemerintah Bali mulai bergerak cepat untuk melakukan pembenahan pada Stadion Kapten Iwain Dipta yang dibantu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk menyukseskan pegelaran Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan di Bali. Pekerjaan Pertama dimulai dari pencuputan single seat yang lama di seluruh bagian tribun penonton, dimulai dari tribun utara, timur, dan selatan yang bertipe reguler seat. Total di bagian tribun saat ini sudah kosong melompong tanpa ada lagi single seat yang terpasang. Sebenarnya semua bangku penonton ini masih terbilang cukup baru karena sebelumnya pihak pengelola utama stadion yaitu klub Bali United baru saja merampungkan pemasangan single seat pada stadion ini untuk memenuhi verifikasi dari AFC yang tampil pada AFC Kap tahun 2020. Namun akibat pandemi, membuat kompetisi klub bergensi tingkat 2 Asia tersebut akhirnya berhenti di tengah jalan dan Bali United hanya bisa menggunakannya dalam beberapa match. Pada tahap renovasi ini, single seat yang sebelumnya dipasang oleh Bali United akan diganti dengan yang lebih bagus dan modern serta lebih tahan dibanding kursi milik Bali United. Menurut kabar yang beredar, single seat bekas ini rencananya akan dihibahkan pada fasilitas latihan pendamping stadion Kapten Iwain Dipta sehingga tidak terbuang percuma. Trivun penonton juga bakal dilakukan coating atau proses pelapisan dasar terlebih dahulu sebelum single seat yang baru mulai dipasang. Saat ini, derumput lapangan juga siap dikupas total. Beberapa area spot derumput yang ada pada lapangan stadion Kapten Iwain Dipta telah dilakukan pengupasan dari dasar permukaan media tanam dan mulai digulung dengan ukuran yang sudah ditentukan karena semua rumput lapangan pada stadion ini akan diganti total. Kementerian PUPR selaku penanggung jawab renovasi berencana akan mengganti rumput stadion Dipta dengan jenis rumput yang sama dengan stadion utama Gelora Bung Karno. Ada pun jenis rumput yang rencananya akan digunakan yaitu Soisya Seon atau yang biasa disebut rumput Manila. Tak hanya rumput, beberapa lampu pencahayaan stadion sudah ikut dibenahi. Lampu-lampu yang terpasang di empat sisi tiang penyangga lampu telah diturunkan semua dan akan diganti dengan yang baru dan akan berspektrum tinggi. Dengan kekuatan pencahayaan mencapai 2400 lux untuk memenuhi standar FIFA dengan energi listrik yang dibutuhkan cukup besar. Mungkin itu sedikit update dari renovasi stadion Kapten Iwen Dipta untuk edisi kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam stadion lovers, salam stadion infrastruktur, and keep respect! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Sub indo by broth3rmax